Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube keluarga Hamzah Di video kali ini Aku mau bikin es kemon Yaitu es kelapa melon yang enak banget Super segar, super simple Cocok banget untuk menu berbuka puasa nanti Tapi yang belum subscribe Yuk klik tombol subscribe dulu Dan juga tekan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan ide jualan dari kami selanjutnya Pertama-tama kita bikin es kelapa kaweknya dulu yuk Siapkan 1 saset nutrijel kelapa Masukkan 3 sendok makan gula pasir 1 bungkus santan instan 1 saset susu kental manis putih Dan 600 ml air Aduk sampai tercampur rata Dan masak sampai mendidih ya Tuang ke wadah Kalau bisa wadahnya kotak seperti ini ya Tapi kalau ada yang bulat juga gak apa-apa sih Biarkan sampai padat Selanjutnya kita bikin larutan gula Dari 1 gelas gula pasir Dan 1 gelas air Kalau bisa airnya yang panas ya Supaya cepat gulanya larut Nah ini sudah larut ya Siapkan Kerokan kelapa seperti ini Nah ini harganya Rp. 5.000 ya teman-teman di toko bahan kue belinya Lalu kerok Puding kelapa seperti ini Kalau bisa Keroknya yang tipis-tipis aja ya teman-teman Kemudian panjang-panjang Supaya bisa menyerupai kelapa aslinya Kerok yang tipis-tipis dan panjang-panjang Seperti ini ya teman-teman Supaya nanti kita mendapatkan hasil kelapa kawe yang banyak Oke sekarang kita siapkan semua bahannya ya Disini parutuan kelapa kawe Kemudian larutan gula Sirup melon Es batu secukupnya Dan air minum secukupnya Takaran mil jangan lupa ya teman-teman Untuk sirup Supaya nanti takarannya akurat Kalau mau jualan pakai cup Gunakan cup yang tingginya 7 cm ya teman-teman Dan lebarnya 9 cm Supaya nanti bisa dijual dengan harga Rp. 3.000 aja Cara penyajiannya Masukkan sirup ke gelas takar Kurang lebih 15 mil Kemudian tuang ke dalam cup Lalu tuang larutan gula pasir Kurang lebih 1 centong Seperti ini Kemudian es batu Kalau bisa yang banyak ya teman-teman Supaya nanti keliatannya penuh gitu ya Lalu air matang Terakhir Kelapa kawenya Kurang lebih 2 sendok makan Jangan banyak-banyak ya teman-teman Namanya juga mau dijual Rp. 3.000an Nah ini dia Sudah jadi ya versi cupnya Lanjut Aku mau bikin versi plastik ya teman-teman Ini bisa dijual dengan harga Rp. 2.500an aja Atau bisa sesuaikan aja Sama modal teman-teman ya Karena di tempat aku kebetulan Bahan bakunya itu murah-murah Jadi bisa dijual murah juga ya Masukkan sirup Larutan gula pasir Es batu Air dan kelapa kawe Kenapa sirup dulu Supaya nanti dia ada 2 layer ya teman-teman Jadi surup melonnya itu ada di bawah Dan di bagian atasnya itu Air putih gitu ya teman-teman Jadi ada 2 layer Dan nanti sangat cantik banget di hasilnya Untuk modalnya nanti aku taruh di deskripsi ya teman-teman Kebetulan aku tinggal di daerah yang bahan bakunya itu murah-murah Jadi misalnya teman-teman bahan bakunya mahal-mahal Di tempat kalian bisa sesuaikan aja sama harganya ya Kemudian ikat Yang rapi dan kencang ya teman-teman Seperti ini Jadi mirip banget sama orang-orang jualan gitu Nah ini siap untuk dijual ya Buat teman-teman yang mau tau rasanya Nih aku buka satu ya Ini aku coba sebelumnya dikocok dulu Sebelum diminum Supaya tercampur rata sirup melon dan gula pasirnya Nah ini rasanya enak banget teman-teman Beneran gabung Dan manisnya pas dan seger banget Kita coba kelapanya ya Dari teksturnya udah mirip kelapa banget ya teman-teman Rasanya Bismillahirrahmanirrahim Hmm enak banget ya teman-teman Gurih dan kelapa banget Untuk satu porsi ini Sirupnya ternyata masih tersisa ya teman-teman Tapi kelapa kawe-nya sudah habis Larutan gulanya juga sudah habis Yang tersisa hanya sirupnya aja Oke ini dia Escamonnya sudah jadi Modalnya kurang lebih 24.000 rupiah ya Teman-teman sudah termasuk plastik dan es batu Kalau teman-teman mau jual dengan cup juga bisa ya Nanti bisa dijual dengan harga 3.000an aja Kalau yang plastik 2.500an Murah meriah banget kan Modal sedikit sudah bisa jualan Total yang aku dapatkan 23 piece escamon enak versi plastik ya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan share bila bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya